Karena dia melihat istrinya bekerja, tunjukkan kekewaman. Kekuaman adalah pertama, kenapa istri bekerja itu karena biasa jadi faktor yang terkait dengan kebutuhan keluarga. Dan membuat dia bekerja, kalau kita sebagai suami mengetahui bahwa itulah faktornya, maka jangan sekedar bilang, gak usah kerja kamu. Tapi beri solusi karena kita mungkin nafkahnya kurang, jadi istri melakukan itu. Jadi jangan sekedar melarang tanpa solusi. Yang kedua adalah kalau istri juga bekerja dalam konteks yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, jadikanlah pekerjaan itu sebagai wasilah keberkahan. Bagi rumah, misalnya dia seorang dokter, dia seorang yang membantu banyak masyarakat, dan dia memang ahlinya di bidang itu. Maka niatkan seperti itu. Yang ketiga adalah saling tolong menolong kalau kondisi seperti ini. Kewamnya tetap, tapi kondisi yang tidak normal seperti ini harus ditolong. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din atau bah 71. Lelaki mu'min dan wanita mu'minat, sebagian mereka menolong bagi sebagian yang lain. Dalil ini disampaikan dokter Yusuf Kordowi dalam fikir mu'assarohnya, sebagai relasi yang ideal ketika istri dalam konteks zaman sekarang itu tidak ada di rumah sering karena harus bekerja. Berarti apa suami harus memback up untuk tetap tugas-tugas ke rumah tanggaan itu tidak sampai misalnya lalai. Misalnya apa? Berarti anak kan kurang interaksinya. Berarti suami memback up karena tanggung jawabnya. Apalagi kalau istri sudah buat perjanjian. Perjanjian itu pun disetujui oleh suami. Dan salah satu konsekensi perjanjian, surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayuhalladzina amanu, awfu bil'ukud. Hei orang-orang beriman, setialah terhadap perjanjian yang kamu buat. Jadi kalau sudah kontrak ditanda tanganin, tidak boleh alasan bilang. Karena kan harusnya membaca kontrak. Kecuali kontrak itu dilanggar dari pihak seberang. Kita baru protes. Tapi kalau kita melanggar, bukan ciri orang beriman mengkhianati janji atau kontrak atau kesepakatan. Meskipun sama orang kafir. Tapi kan perjanjian sama perusahaan kafir. Kalau sudah janji di awal, penuhi. Karena ini ciri mu'min. Karena suatu hari Uzeifah bin Yaman pernah suatu hari. Dia pulang dari ke kampungnya. Begitu dia pulang, ternyata diculik. Mau balik ke kota Madinah oleh kafir Quraysh. Saat diculik, diinterogasi, dijanjiin. Kamu akan bebas. Kalau kamu berjanji tidak akan menolong Muhammad untuk menyerang kami. Maka dia janji, yaudah deh janji. Akhirnya dia bebasin. Saat dia bebasin itu, apa yang terjadi? Begitu pulang sampai kota Madinah. Ternyata pasukan Rasulullah siap untuk menyerang Abu Sofyan. Berjalan tuh. Ngobrol-ngobrol sama yang lagi berjihad. Wah semakin semangat. Dijanjiin surga. Wah kalau gitu saya ikut. Uzeifah jalan ikut memerangi orang kafir Quraysh. Ketemu Rasulullah bertanya. Eh Uzeifah dari mana kamu? Baru kelihatan. Ceritanya saya baru pulang dari kampung saya. Kemudian saya di tengah jalan diculik oleh kafir Quraysh. Loh kok bisa bebas? Kata Rasul. Kan kamu diculik. Ya saya disuruh berjanji sama mereka. Sebagai tebusannya gak boleh merangi mereka. Ya tapi kan ini perang luar biasa. Pahalanya begini, begini, begini. Saya gak merugi lah Rasul. Apa kata Rasul? Pulang kamu. Setialah sama janjimu. Taat sama janji. Tapi kan sama orang kafir. Ya gak apa-apa gak ada itu. Udah janji. Ya itu. Jadi kalau udah nerima kontrak. Ya udah berarti salahnya mana? Suami. Waktu dia kontrak janji udah. Berarti backup tinggal. Yang kedua. Bagi pihak istri. Dia harus tahu. Jadilah upgrade kebutuhannya. Mensiasati supaya. Menambal apa yang kurang. Ibu bekerja itu. Saya bikin risalah pengajiannya. Silahkan cari di Youtube. Ini penting. Jangan sampai ada wanita bekerja. Lupa bahwa wanita bekerja. Tetaplah wanita. Menjaga fitrah al-wadudnya. Cari di Youtube. Judulnya. Ibu bekerja versus ibu rumah tangga. Disitu sengaja saya aduk. Dalam pengertian. Tidak ada yang. Menunjukkan bahwa. Ibu bekerja itu. Berarti salah 100% tidak. Tapi yang bekerja. Belajarlah ilmunya. Agar jangan sampai zolim sama keluarga. Ya kurang lebih begitu. Jadi penjelasannya panjang sekali. Tapi seorang yang sudah wanita bekerja. Seorang suami. Harus memastikan dia. Setia sama janjinya. Dan pastikan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Kalau pekerjaan yang haram. Wajib kita katakan enggak. Kalau halal. Ya enggak ada masalah. Oh. 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 Terima kasih telah menonton!